wuh 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 ikilah aku nak ngomongin lagi mantap halo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada kesempatan kali ini saya memulang lagi dengan mas nur ya mas bro dan kita tidak membutuhkan waktu yang lama kita langsung disambut oleh koloni kelancang ya mas bro nah ini bersarang di bekas pohon ya mas bro ini ini bekas pohon yang sudah cukup rapuh ya ini mudah untuk di nah ini ini cukup rapuh dan sarangnya itu ada disini mas bro nah disini tadi ada entresnya ya tapi sudah saya congkel ini tadi mas bro oke kita langsung eksekusi koloni kelancang ini mas bro semoga nanti di dalamnya cukup istimewa ya mas bro nah ini dia mas bro sarangnya itu ada di kayu yang lapuk ya mas bro nah ini sudah terlihat brocelnya ya mas bro atau telur-telurnya ya cukup istimewa ini mas bro nah ini dia mas bro jarangnya mas bro ya ini agak garang ini mas bro kelancangnya ini cukup istimewa dan sangat mudah untuk kita ambil ini mas bro karena berada di tempat yang cukup terjangkau dan ini tempatnya ini udah sepertinya mas bro rapuh ini mas bro mantap oke kita langsung eksekusi kita masukkan ke dalam bambu ya mas bro nah koloni kelancang ini saya temukan di pinggir jalan ya mas bro tidak jauh dari vlog saya sebelumnya yaitu ada di sana ya mas bro dan karena kemarin kehujanan jadi tidak bisa melanjutkan ngevlog lagi atau mencari lebah trigona kembali dan ini di hari berikutnya kami kembali kesini untuk mencari dan alhamdulillah ketemu mas bro tadi kita juga sudah mengeksekusi ada di sana mas bro jadi kita sudah dapat dua ini ya mas bro dapat dua koloni tidak berselang lama ini langsung saja langsung disambut oleh lebahnya mas bro seperti ini ya kita pelan-pelan saja karena biar tidak banyak yang rusak ya untuk telur atau brocelnya karena itu adalah generasi penerus bangsa kelancang mas bro ini adalah generasi penerus bangsa kelancang jadi sebisa mungkin kita ambil pelan-pelan saja karena tempatnya yang cukup mudah juga mas bro ya langsung diambil saja mas Nur ya langsung diambil saja mas Nur ini adalah koloni yang berjenis tetragunula levisap ya mas Nur di tempat ini itu masih masih alami ya mas Nur karena di pinggir-pinggir jalan juga masih kita temukan lebah triguna nah ini dia telurnya mantap langsung dimasukkan tidak banyak yang ini ya mas Nur rusak ya mas Nur alhamdulillah nah ini mungkin tekan ke ini sarang ya mas bro nah ini tuh nah ini madu madu itu mas bro kayaknya madu wii oke kita coba wek-wek kebali ini 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 telur mudahnya pasti di sini mas nah ini sarangnya itu cukup keras sekali ya mas Nur ini campuran antara tanah batu kerikil dan juga ketah pohon atau resin ini mas Nur kita gunakan bambu ya mas Nur untuk membawa koloninya ya seperti vlog-vlog saya sebelumnya saya selalu menggunakan ruas bambu seperti ini untuk membawa pulang koloni lebah triguna bila kita dapatkan saat pembulangan nah ini dia cukup keras sekali mas nah ini dia telur mudahnya sudah terlihat ya mas Nur dan sedikit tip dari saya mas Nur saat kita membongkar sarang lebah triguna yang berada di alam seperti ini saat kita mengeksekusi bagian telur-telur muda kita harus lebih hati-hati ya mas Nur karena selain karena selain telur muda itu mudah rusak karena teksturnya yang lembek juga ini mas Nur ratu triguna itu suka berada di dalam telur-telur muda ya mas Nur suka menyelinap di tempat-tempat yang seperti ini itu biasanya itu biasanya ratunya itu suka berada di tempat tersebut ya mas Nur oke mas Nur alhamdulillah ya ini untuk pembulangan hari ini cukup mudah sekali kita menempatkan triguna yang berada di tempat yang semudah ini jadi kita hanya perlu sedikit mengakali dan kita cukup membongkar dan membongkar akhirnya lebahnya pun sudah bisa kita ambil mas Nur dan menukui coba kita ambil pelan-pelan ah rusak sedikit enggak masalah yang penting bisa kita ambil ini dijikoknya apa ini mas? kenapa sih? yang dijikoknya apa ini? apa ini sih? kenapa ini? apa ini? apa ini? tawa nih kalau betul kan tawa nih ini 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 lumayan ini seperti ini lemah ini pasti sepakat di ini pakai ini Oh ini sudah pengambilan lebah triguna ini sudah selesai ya Mas Bro dan kita tinggal menunggu untuk lebahnya agar masuk ke dalam bambu yang kita gunakan untuk membawa pulang ya mas bro nah ini dia kita sudah kembalikan ke dalam tempatnya ya nah ini dia ini tadi karena lubang entresnya di area ini ya mas bro jadi kita kembalikan ke sini dan ini terlihat lebahnya sudah mulai berkerumun, bergerombol karena disini tadi saya berikan resin muter ya mas bro untuk sebagai sinyal agar lebahnya mau masuk ke dalam bambu ini oke mas bro ini tadi teman saya sedang ini tadi sedang cari daun untuk menutup tanah-tanah di sampingnya dan ternyata disini katanya ada nih mas bro katanya ada di pohon oh itu dia mas bro nah ini ini adalah lebah kelancengnya ya mas bro nah itu dia entresnya mas bro kelihatan tidak nah itu dia mas bro entresnya nah alhamdulillah kita menemukan lagi ya mas bro jadi di tempat ini kita sudah menemukan empat ya sama vlog saya sebelumnya ada disana dan tadi tadi pagi kita juga sudah mengambil lebah trigona juga di tempat ini mas bro nah ini dia mas bro nah ini sudah kita dapatkan tadi ya mas bro nah itu dia lebahnya ada disitu terlihat lebahnya sudah banyak yang masuk karena sudah sepi ya mas bro ya mas bro kita akan melanjutkan mengeksekusi lebah trigona yang berada di tempat ini mas bro nah ini mas bro ada di tempat ini mas bro banyak ini yang menemukan mas nur ini tadi mas bro nah moncongnya mantap moncongnya mantap ya ini kegirangan ini teman saya ini mas nur ini kegirangan sekali ini mas bu arah evakuasi urunggu ada ya mas bu kita cari wadahnya dulu mas bu oke lanjut mas bu oke mas bro mungkin sampai disini dulu ya untuk perjumpaan kali ini ataupun vlog kali ini dan karena cuat saya disini mau hujan ini mas bro kayaknya jadi agar lebih cepat dalam mengeksekusi lebah trigona yang ini saya akan mengakhiri video ini dan semoga vlog untuk kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua ataupun menghibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mas bro hasil eksekusinya itu adalah burut selnya mas bro terlihat nah itu dia burut selnya mas bro banyak sekali ya dan ini mas nur sampai gandulan seperti ini mas bro mantap mas bro ini koloninya yang sedang melakukan swarming cukup banyak sekali luar biasa sekali ini mas bro dalam tempat yang cukup dekat ya mas bro tadi ada disana di jati itu dan ini ada di pohon jamblang ya disini dan yang tadi ada disana mas bro dibawah bambu itu jadi kita sudah mendapatkan 3 koloni ya mas bro hari ini dan 4 4 dengan yang kemarin ada di vlog saya sebelumnya mas bro cukup luar biasa mas bro nah ini mas bro sudah didapatkan mas nur oke tak tolong si mas nur alhamdulillah yang berada di pohon jamblang ini eksekusi telah berhasil mas bro dan ini terlihat cukup banyak sekali ya untuk lebah pekerjanya karena koloninya ini cukup kuat ya alhamdulillah ternyata juga menggeh-menggeh mas bro untuk mengeksekusi lebah trigona ini oke bos nur mantap mantap masih bintel-bintel yang ini wih lakon apa ini nih kiki wih wih jakoti semut cangrang ayo nah ini tadi mas nur di kerubung semut rang-rang mas bro demi sebuah lebah mantap iya buas mantap yang seru mantap selamat menikmati Terima kasih telah menonton!